A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil hak liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain rabbi shirohli sadri wa yassirli amri wa halul akudatan min lisani yafqahu qawli ahlan wa sahlan min jadid selamat datang buat teman-teman semuanya yang pada malam ini kita bisa kembali berkumpul di suasana cuaca yang cerah alhamdulillah sehingga di depan teman-teman bisa nongkrong sambil menikmati sajian hidangan Allah subhanahu wa ta'ala dan hidangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu dan hikmah jadi makanan yang kita butuhin itu bukan cuma makanan fisik gizi ataupun vitamin nutrisi yang dibutuhin oleh seorang hamba itu bukan hanya nutrisi fisiknya berupa makanan, minuman, obat, herbal, sayur, segala macem tapi juga semua kita membutuhkan nutrisi hati lebih jelasnya lagi nutrisi iman karena yang menjadi lemah bukan hanya tenaga kita tapi iman kita juga bisa menjadi lemah yang menjadi futur atau ngantuk bukan cuma mata kita tapi basiroh kita juga bisa menjadi ngantuk yang menjadi lupa bukan hanya akal kita tetapi juga zikir kita juga bisa menjadi lupa makanya kita butuh nutrisi atau ma'idatur rahman hidangan Allah subhanahu wa ta'ala yang berbentuk hikmah dan ilmu sebagaimana kita butuh juga hidangan nutrisi untuk kebutuhan fisik kita walaupun memang kita gak perlu nutrisi gak harus bukan gak perlu ya gak harus memberi nutrisi hati kita dalam bentuk kajian ilmu setiap hari tiga kali misalnya gak harus sih, kalau bisa lebih bagus tapi gak harus karena nutrisi hati ini bisa kita dapetin bukan cuma dengan duduk dalam majelis ilmu bukan hanya duduk di dalam tongkrongan hikmah tapi juga bisa kita dapetin dengan tilawah Al-Quran kita juga bisa dapetin itu dengan zikir zikir sesuai dengan masalah kita karena zikir kalau gak sesuai dengan masalah tetap berpahala cuman kurang berasa kayak kita lagi gak apa lagi lagi-lagi-lagi haus tapi minumnya bukan air putih minumnya misalnya kayak kopi gitu ya kalau teh tawar masih mending lah haus tapi minumnya kopi atau minumnya minuman-minuman yang berwarna jadi kayak belum memenuhi dahaga haus kita padahal kita lagi haus kalau kita lagi kayak agak pusing oke minum kopi gak semua juga sih ya itu rumah saya kalau pusing ngopi misalnya kalau haus minum air putih kalau misalnya kayak lagi manja minum susu gitu kenapa ustad ya mungkin lagi kayak males aja yang berat-berat gitu kan atau lebih manja lagi jus gitu kan ya gak manja sih itu sehat ya lah pokoknya yang jelas itu kan sesuai dengan kebutuhan gitu juga dengan zikir zikir itu nama Allah yang dipakai itu harusnya sesuai dengan masalah kita walillahil asma'il husna Allah itu kan punya nama-nama yang bagus yang mulia, yang baik, yang keren gitu walaupun tidak terbatas hanya 99 tapi yang dikenal oleh kita 99 maka maka berdo'alah kepada Allah panggillah Allah udu'u itu panggil atau da'wah itu panggilan memanggil berarti fad'uhubiha panggillah Allah dengan nama itu jadi gak harus selalu kita manggil Allah ya Allah boleh tapi ditambah juga misalnya ya jabbar panggilan buat siapa? panggilan Allah tapi buat memanggil Allah buat orang yang lagi apa? yang lagi sakit hati pernah manggil ya jabbar pas lagi sakit hati? makanya sering sakit hati jabbar itu panggilan untuk orang yang lagi sakit hati habis dikecewain dikecewain oleh apa? banyak lah tergantung sirkel kehidupan kita ya ada yang sirkelnya lebih ke main berarti disakitin sama gengnya ada yang sirkelnya lebih ke romantis-romantisan disakitin oleh mantannya ada yang sirkel hidupnya seputar masalah kerja disakitin oleh vendornya oleh partnernya oleh temen bisnisnya soal sirkel family life kita disakitin oleh keluarga anak, orang tua, pasangan dan seterusnya gitu kan yang jelas ketika kita merasa disakitin ketika kita merasa kayak dikecewain panggillah Allah sebelum kita memanggil netizen kan kita suka mangil netizen dulu ya posting update status story terus storynya tuh curhatnya minta respon lah gitu dengan kasih polling lah dengan request lah gitu kan eh baiknya gue putusin atau enggak ya request gitu semuanya putusin terus dia bingung ah gimana ya gimana ya nah sebelum kita istisyarah kepada netizen karena netizen itu istisyarah bukan istifta bukan istikhar yang paling tinggi itu kan derajatnya dari tiga level meminta pendapat nomor satu itu istikhar minta pendapat Allah kedua istifta minta pendapat ulama orang yang berilmu ketiga istisyarah minta pendapat orang yang lebih bijak dan berpengalaman dan berpengalaman termasuk kepada teman kita atau followers kita atau geng kita itu istisyarah sebelum kita istisyarah sebelum kita istisyarah netizen ya ayuhal netizen sebelum kita pakai kalimat itu atau ya ustaz bahkan sebelum ustaz ya kiai ya sheikh maka ya Allah panggil Allah panggil Allah subhanahu wa ta'ala panggilnya gimana ustaz salah satunya selain kata Allah pastinya karena itu kalimat yang paling mulia kita juga bisa panggil tematik ya jabar ya jabar itu bisa dua sebetulnya tiga maknanya jabar tapi yang lebih kaman itu dua satu dipanggil untuk masalah masalah yang sifatnya apa ya bukan hanya besar tapi kayak kekuatan misalnya kita ngedoain musuh-musuh Islam Allahumma alaika bi-a'da'ika a'da'id-din Allahumma alaika bil-kuffar Allahumma alaika bi-a'da'id-din ya Allah kami serahkan kepadamu orang-orang zalim itu gitu kan orang-orang zalim baru kita mengatakan ya jabar pasangannya biasanya ya kohar ya jabar ya kohar arti jabar dalam konteks itu yang perkasa yang memaksa ya kohar yang menaklukan sehingga dipakailah kalimat jabar kohar aziz kan kata-kata yang nama-nama yang yang apa yang perkasa gitu untuk doa-doa yang sifatnya biasanya dipakainya dalam kondisi terzolimi ini doa-doa orang yang terzolimi kayaknya gak perlu dihafal juga sih bukan gak perlu dihafal gak perlu dipakai kenapa berharap kita tidak mendoakan orang yang zalim kecuali yang di zalimi dalam urusan agama kalau di zalimi urusan pribadi sih mending jangan mendoakan orang yang menzolimi kenapa rugi mending doain diri sendiri ketika kita punya kesempatan doa kita diijabah jangan kasih doa itu untuk orang lain rugi walaupun bentuknya mendoakan atas keburukan tetap rugi mending kita pakai buat doain diri kita sendiri ya Allah saya lagi di zalimin mudah-mudahan nah gitu kan berarti kan kita dapat kebaikan ya jabar itu panggilan orang yang sedang sakit hati jadi satu artinya untuk orang yang lagi di zalimi satu lagi untuk orang yang lagi hatinya kayak sedih kayak disakitin gak sebesar zalim sih cuman ya lumayan lah bikin gak bisa tidur bikin tumbuh jerawat gara-gara itu gitu kan ya karena stress terus bikin nambah uban walaupun ada yang uban itu karena bijaksana cih ditutup jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain ya Allah ya jabar salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat kalimat adalah rabbil filli warhamni wajiburni kalimat wajiburni selama ini kita baca gak kan tau artinya hampir apa arti wajiburni bukan paksa aku dong Allah enggak padahal arti jabar juga yang memaksa kepada kehendaknya tapi kalimat wajiburni makna jabar disini makna yang ketiga diantara tiga makna jabar yaitu yang apa mengobati sakit hati jadi ketika kita berdoa rabbil filli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini banyak banget ya luar biasa kita ya jadi kalau kita sholat aja tuh kita udah minta banyak hal ke Allah makanya pas berdiri pas duduk itu jangan buru-buru rabbil Allahu akbar apaan malaikat juga bingung rabbil rabbil apa kamu dengar gak ada doa apa enggak oh kirain aku doang yang salah dengar kata malaikatnya jadi kita kayak gak jelas gitu minta ke Allah rabbil udah gitu sujud karena terlalu buru-buru gak ada tumak ni nah gak ada tenang gak ada berhenti sebentar makanya rabbil filli warhamni wajiburni bagian wajiburni kalau bisa di kayak gimana gitu kayak agak menghayati dan kayak perasaannya dalam banget gitu wajiburni tapi gak gitu juga sih dalam sholat bahaya bid'ah syubhat menyambar-nyambar intinya teman-teman wajiburni itu artinya kalau kita terjemahin sembuhkanlah sakit hati saya atau bahasa lain juga bisa diterjemahin hiburlah aku ya Allah aku lagi sedih nih kalau kita ke teman gitu ya eh hibur aku dong gue lagi sedih nih yaudah yuk kita main yaudah yuk kita jalan yaudah kita kita nonton yaudah kita ngopi yaudah kita makan yaudah apalah terserah yang jelas kita ngaduh ke dia minta dihibur pas kita lagi sedih nah cara ngaduh ke Allah pas kita lagi sedih supaya dihibur oleh Allah wajiburni ya jabar itu bisa dibaca di dalam sholat bisa juga dibaca di luar sholat gak apa-apa dalam sholat baca di luar sholat juga baca bahkan di luar sholat kita bisa ulang-ulang wajiburni ya jabar wajiburni ya jabar ya Allah ya hibur aku ya Allah hibur aku ya Allah aku lagi sedih berat nih udah seminggu aku gak buka Instagram ya Allah curhat kenapa komen head speech ya Allah ya Allah aku udah seminggu gak liat grup ya Allah aku udah seminggu gak buka handphone lebih parah lagi kan berarti bermasalah di akun sosial media bermasalah di grup bermasalah di nomor kontak bermasalah di SMS semua bermasalah ya Allah udah seminggu aku gak buka handphone hibur aku aku lagi sedih banget gitu nah minta ya jabar wajiburni ya jabar wajiburni ya jabar minta Allah akan hibur kita hiburan Allah lebih baik daripada hiburan yang diberikan oleh makhluk hiburan makhluk itu kadang-kadang modal kalau gak modal di awal modal di akhir modal di awal dia ngajak nonton kita yang bayar dia ngajak ngopi kita yang bayar kalau modal di akhir dia bayar tapi nanti dia pamrih dulu kan pas lo lagi sedih gue traktirin makan sekarang gue lagi sedih nih sama aja kan ngemodal ya kalau Allah yang ngehibur kita itu gak ada pamrihnya gak ada modal di awal gak ada modal di akhir terus kenapa kita cepat dan begitu spontan minta hiburan dari makhluk begitu spontan minta curhat kepada makhluk begitu spontan manggil nama makhluk tapi kurang spontan memanggil nama ya jabar nama Allah subhanahu wa ta'ala ini kalau ngomongin kecewa salah satu diantara asmaullahil husna nama-nama Allah yang mulia itu adalah ya jabar sehingga kekecewaan itu jadi jalan buat kita untuk lebih akrab sama Allah kan kita tuh kayak mungkin saya aja yang ngerasa gini tapi banyak juga sih yang curhat kayak gitu kita tuh sering ngerasa akrab sama Allah tuh pas lagi ada masalah kan ya kalau lagi gak ada masalah kayak kita tuh plain banget gitu hubungan sama Allah kayak misalnya hayalus sholah biasa aja oh ya udah azan itu paling soleh tuh dibawahnya dikit kok azan sih baru jam berapa dibawahnya dikit kok azan sehari berapa kali sih kok sering banget gue dengar padahal cuma lima kali dia kayak berasa sering banget gitu dengan azan gitu kan ya paling soleh juga oh udah azan gitu kan tapi kalau lagi ada masalah kita tuh kayak kayak apa kayak perasaannya tuh kayak ini banget sensitif banget dan akrab gitu sama Allah hayalus sholah suara kakek-kakek juga berasa jadi suara vokalis jazz gitu si kakek-kakek kan agak-agak serak apa ala apa rock gitu kan tapi terdengar ini suara azan merdu banget ya merdu apaan kakek-kakek yang biasanya enggak gue dengernya kali ini dia merdu banget loh jangan-jangan dia lagi baper enggak dia emang biasa aja kita yang lagi baper jadi apa yang kita dengar itu kayaknya tergantung perasaan kita pernah enggak dengar suara azan terus kayak sedih soalnya kasihan sama mu azin ya gitu kok gitu ya azannya kasihan ya kayaknya dia kayak nafasnya putus-putus gitu kalau tadi sih keren-keren yang tadi ikut challenge azan hayalah sholah bagus lah tapi yang paling bagus emang azan itu habis diputusin itu tuh keren banget baper hayalah sholah jadi dia kayak kenapa sih lo giniin gua jadi tuh kayak 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 lagi curhat banget gitu kan enggak goyon intinya azan dengan hati tilawah dengan hati kalau kita pakai hati dalam melantunkan ayat-ayat Allah itulah sebaik-baik irama makanya kata Nabi zayyinul quran bi'aswatikum hiasilah al quran dengan suara kalian tapi para sahabat enggak semuanya suaranya bagus terus gimana tuh sementara Nabi nyuruh menghiasi al quran pakai suara kata para ulama sebaik-baik hiasan dari suara kita itu adalah suara yang membaca al quran dengan iman saya tuh kori dari kecil tuh udah ikut musabakoh jadi udah kayak masalah olah vokal tuh kita dari kecil tuh udah sering udah latihan serius sampai tingkat nasional internasional jadi buat saya vokal itu kayak penting makanya kalau dengan orang misalnya apa kayak nyanyi kah atau dia tilawah kah cukup satu vokal pendek aja udah ketauan eh ini kayaknya nih kayak orang kayak blind blind audition kan yang blind audition tuh baru denger baru wah tuh kreng gitu kan ya baru hahaha gitu padahal belum kedengaran tapi kok dia udah bisa nyimpulin langsung dia pencet bahwa dia tuh ngelulusin gitu karena emang mungkin si jurinya ini udah punya ini banget udah sensitif banget dengan suara nah tapi saya sadar ternyata dalam membaca al quran nomor satu tuh bukan suara sekeren apapun suara orang masih kalah dengan yang nomor satunya apa iman ada orang baca kurannya sederhana alhamdulillahi robbil alamin arrahmanirrahim itu tuh keren banget suaranya dibandingkan alhamdulillahi kalau pamer kalau pamer gak berasa di hati yang denger dan yang baca juga kok suara saya gak enak banget walaupun kita tetap butuh kayak media sound mic kalau saya kan buat saya sound mic itu kayak fardu'ain usul termasuk hal yang penting gitu kan sehingga kalau saya mau ini pasti mic dulu yang dicek bukan apa-apa bukan mau gaya-gayaan kayak tadi misalnya tiba-tiba mic monitor nyala karena belum di-stel kalau mau dinyalain stel dulu padahal yang sebelumnya kan mic luar mic dalam nih yang dinyalain kalau mic dalam dari tempat imam kedengarannya tuh kayak suara dari langit gitu kalau monitor kayak suara dari mulut saya jadi berasa denger suara sendiri kan agak enak deh makanya awalnya pas saya istauh sufu vakum oke itu istauh sufu vakum sebetulnya ada dua fungsi satu lagi nyuruh nerapiin soft dua lagi cek sound soft diluruskan dan dirapatkan kalau lama kayak muzamil tadi berarti pro banget tuh cek soundnya kita sholatnya adalah sholat yang terakhir rapatkan soft dan segala macam berarti muzamil pro banget ngeliat sound ini kayaknya gimana ya ini soundnya ada yang kayaknya disana ada yang ada gaya banget ya artinya buat saya tuh bukan gaya-gayaan teman-teman buat saya itu penting kita gak tau ya yang sholat diantara kita ini mungkin ada yang pertama datang buat sholat pengen dia berkesan sekali-kalinya datang langsung berkesan sehingga jatuh hati dengan masjid jatuh hati dengan sholat karena sholat itu buat saya konser paling kolosal di muka bumi kenapa kolosal karena yang mengikuti yang nonton sholat bukan cuman manusia tapi malaikat terutama sholat subuh inna quran al-fajri kana mashhuda sesungguhnya performance imam di waktu subuh ketika sholat itu terjemahan panjangnya bahasa anak mudanya tolong dimengerti bahasa anak mudanya sesungguhnya performance imam di waktu subuh saat dia sholat bahasa gampangnya sesungguhnya bacaan imam di waktu subuh ketika sholat mashhuda ditonton kalau bahasa terjemahan kakunya disaksikan sama gak tuh sama kan disaksikan saksikanlah itu kan bahasa tv yang dulu bahala ya kalau sekarang eh nonton gitu kan ya jadi kayak ditonton siapa yang nonton bacaan imam performance nya imam ketika subuh Allah malaikat coba dwp sama tumur lain yang nonton siapa ya kita di youtube gak yang nonton adalah penonton manusia orang-orang yang belum dapat hidayah begitu si apa si si dj nya masuk jreng disuruh left-left disuruh right-right gitu kan ya apa left-left-left right-right kan gitu-gitu kan sholatnya gitu Allahu akbar kan lebih keren kenapa kita disuruh gak serapi left-right nya konser tomorrowland padahal mereka yang nyuruhnya dj kita yang nyuruhnya imam karena soundnya gak kedengaran ke belakang jangan suuzan sama makmum ya emang gak kedengaran imamnya udah dua rakaat makmumnya baru takbir kira yang tadi imamnya kayaknya ini belum siap deh jangan-jangan batal buduk udah dulu ya udah kita tungguin padahal imamnya udah dua rakaat kenapa makmumnya telat soundnya tuh gak sampai ke belakang kita irit di bab sound tapi boros banget di bab kubah masjid menara masjid warna masjid kadang-kadang cat masjid itu baru beberapa bulan eh ini kayak mirip apa ya kayak gak serik gitu ya udah ganti deh cat masjid yang doff yang bagus diganti hanya kadang-kadang seleranya berubah tapi mic-nya cuma puluhan juta kubahnya hampir 1 miliar orang lain untuk sound itu 1 miliar kenapa kok mic lebih penting daripada yang lainnya karena inilah activity nomor 1 di dalam masjid kan performance nomor 1 nya kan di mic oleh 2 talent satu imam satu lagi muazzin muazzin penting imam penting muazzin manggil orang di luar supaya dateng imam biar bikin orang di dalam itu gak nyesel udah dateng muazzinnya keren imamnya gak keren kan kayak nyesel gitu ya ah kirain tadi sholatnya seru gitu kan kenapa gak seru soalnya bacaannya salah-salah suaranya kayak putus-putus gitu kayak keselak lagi imamnya kasihan gitu kan kita di belakang aduh udah lah pak kasihan pak udah aja ruku dah gitu kan ya kayak gak tega gitu tapi muazzinnya bagus makanya dua-duanya penting talent 1 muazzin talent 2 imam hayalus sholat orang yang dengar sedih ya kenapa jadi ingat dosa nah gitu kan ini kan bagus nih azannya nih hayalus sholat surga tuh kayaknya indah juga ya dengar suara mah baru dengar suara panggilan belum salamun salam ya ayuhal mu'minun ya ibadallah panggilan malaikat kan suara malaikat pastinya keren ya gak ada yang fales dong malaikat masa malaikat fales udah udah gue aja yang manggil kenapa lo suaranya fales kata malaikat kan gak mungkin kan panggilan hari ketika malaikat memanggil manusia dari tempat yang dekat tahukah kita apa tempat yang dekat tempat yang dekat itu adalah masjid al-akso hari ketika malaikat berdiri di titik masjid al-akso sekarang memanggil santero padang masyar halumu ilayya kumpul kalian semuanya disini kata malaikat jadi azan yang keren itu azan yang mengingatkan orang kepada dosa azan yang mengingatkan orang kepada akhirat dan itu gak bisa kalau gak pakai hati gak perlu ngeluarin 100% vokal cukup 60%nya aja 30% dibantu sama sound 10%nya dipakai 40%nya dipakai dengan perasaan makanya saya seneng banget kayak apa dulu masa-masa masih punya halakoh kecil sama teman-teman termasuk ada muzamin anak-anak ITB kita kan kayak belajar apa dulu mas Amil mana mas Amil oh ada belajar makomat sama dulu sebelum ada pemuda hijrah makomat sama belajar azan kita kayak apa ya kayak meng-cover jadi bukan cuman lagu yang di-cover kita meng-cover azan cover azan masjid haram dagri-giri 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 itu azannya itu menurut saya azan of the year 2018 azan terbaik itu nanti cari di youtube azannya hamdi ad-dagri-giri kalau gak salah namanya nanti azannya al-akso azan al-akso itu kayak lagi curhat al-akso itu udah dirampas kami itu ternyanyaya kemana kalian wahai kaum muslimin gitu seolah-olah itu kayak manggil kita dari irama-irama yang dipilihkan nah ini semuanya dengan hati makanya pakai hati aja udah terbaik balik lagi ke tema yang tadi adalah panggil Allah dengan lembut nidaan nidaan khafiyyya dikru rahmat rabbika abadahu zakariya iz nada rabbahu nida an khafiyyya ketika dia nada rabbah apa arti nada rabbah nada itu bahasa Arab terus jadi bahasa Indonesia nada tapi beda arti nada Artinya memanggil Nada Nada dering, panggilan Dering, panggil, panggilan Itu bahasa Arab Iznada Rabbahu Nida'an Khafiya Nada yunadi, nida'an Nida, panggilan Jadi kalau ada yang namanya nida Itu adalah panggilan Makanya, kalau dia Eh, panggilan kamu siapa? Panggilan aku, nida Itu panggilan, iya nida Kalau ngerti bahasa Arab Kalau ngerti ya sama aja sih Nah, yunadi Nada Rabbahu Nida'an Khafiya Memanggil dengan Khafi Khafi itu kayak lirih Ya Allah, gitu pelan-pelan Terus khusyuk, manggilnya Berperasaan, manggilnya bukan Ya Allah, itu mah kaget kali ya Bukan manggil Allah karena dia lagi curhat Kalau mau curhat Ya Allah Coba jadikan ya Allah ini Kata favorit kita deh Dan Jangan tunggu bermasalah Baru lembut suaranya Kalau lagi senang kayak Ya Allah Nggak, nggak gitu sih Kita lagi senang itu juga butuh Allah Teman-teman yang kayak Pekan yang lalu kan Kita butuh Allah itu Bukan pas lagi susah doang Sarra dan dorra Sama-sama butuh Allah Butuh Allah ketika susah Jelas, kita faham Butuh Allah ketika senang Artinya apa? Supaya kesenangan yang Allah kasih itu Jadi barakah Mubarak Jadi bertambah manfaat Jadi bertambah kebaikan Nggak jadi sia-sia Nah, kalau Nikmat yang Allah kasih Kesenangan yang Allah kasih Malah jadi bikin kita sia-sia Itu malah jadi musibah Sehingga kita butuh Allah Supaya dituntun Ya Allah, saya punya rezeki ini Diapain ya? Supaya bermanfaat nih Kemana saya harus memberikan Rezeki ini? Ke keluarga Ke diri saya sendiri Untuk kebutuhan Siapa lagi, siapa lagi Allah tuntun Supaya kalau Allah tuntun Ketika kita mengalokasikan Harta, rezeki, nikmat Yang kita dapatkan Itu semuanya untuk kebaikan Kalau enggak Celaka gara-gara Takasur Justru banyak nikmat Yang Allah berikan Jadi teman-teman Poin pertama Bab kecewa Kalau kita kecewa Saya yakin semuanya Pernah kecewa Dan mungkin masih akan kecewa Atau bahkan lagi kecewa sekarang Kelihatan dari muka-mukanya Kecewa sama saya Kenapa ceramahnya lama sekali Jadi kalau lagi kecewa Apa poinnya tadi? Panggillah Allah Ya Allah Ya Jebar Wajiburni Hibur saya ya Allah Hibur hati saya ya Allah Gimana cara Allah Menghibur hati kita Allah menghibur hati kita Dengan diberikan Wajilat kulubuhum Allah menghibur hati kita Dengan dijadikan Liasdadu imanan Ma'imanihim Allah menghibur hati kita Dengan dijadikan Apa? Tuma'ni'natul kolb Ala'abidhikirlahi tatmainul kolub Banyak cara Allah Menghibur hati Apakah Nabi pernah sedih Atau kecewa? Kecewa pernah Sedih pernah di Al-Quran Direkam Terus cara Allah Menghibur hati Nabi Yang lagi sedih Atau kecewa Gimana? Ya Ayyuhal Muzzammil Kumin layla Illa Qalila Nisfahu Awin Qusmin Qalila Awzid Alayhi Warad Al-Quran Tar-Tila Inna Nasy'at Al-Layl Hia Ashad Wata'au Wa Akwa Mukila Allah Panggil Nabi Ketika lagi sedih Dan tidur Ya Ayuhal Muzzammil Ini dua kondisi Nabi Lagi tidur Dan dipanggil Allah Satu Ya Ayuhal Muzzassir Satu lagi Tidur Tidur kenapa Nabi Bukan tidur Tertidur Gara-gara Capek seharian Berdakwah Dan capek Seharian Dibuli Dibuli Dimana-mana Pergi ke pasar Dibuli di pasar Pergi ke tempat Pertemuan Dibuli di tempat Pertemuan Pergi di Sepanjang jalan Dibuli Sepanjang jalan Pergi ke rumah Keluarga Besarnya Ke tetangganya Ke pamannya Kesepupu punya Dibuli oleh Tetangga Dan keluarga Besarnya Kemanapun Beliau Pergi Beliau Dibuli Dihina Dicela Seharian Dari Pagi Satu Kota Mekah Ngebuli Beliau Ada yang Mengatakan Beliau Penyihir Ada yang Mengatakan Beliau Itu Pembohong Ada yang Mengatakan Beliau Itu Tercelah Muzammam Nama aslinya Muhammad Artinya Terpuji Tapi Di Pelesetin Jadi Muzammam Artinya Tercelah Atau Orang Salib Dulu Pas Perang salib Menamakannya Dengan istilah Muhammad Apa Muhammad Salah satu Nama setan Jadi Dipanggil Muhammad Dipanggil Muzammam Dipanggil Apa Sahir Dipanggil Majnun Orang gila Dan banyak lagi Yang gak direkam Secara Diksi Oleh Al-Quran Karena Emang Al-Quran ini Memilih banget Diksinya Tapi Secara simbolik Al-Quran Nunjukin Bahwa inilah Celahan-celahan Yang diterima Nabi Berhari-hari Dari pagi Sampai malam Pulang malam-malam Ngomong ke Khadijah Khadijah Zamilwani Khadijah Selimuti aku Selimuti aku Khadijah Pengertian Diselimuti Rasulullah Diusap-usap Kepala Rasulullah Tenang Rasulullah Tenang Ya Rasulullah La tahzan Ya Rasulullah Allah gak akan Ninggalin kamu Allah tuh sayang Sama kamu Ya Khadijah Tapi di tubuh Tapi di tubuh Rasulullah tuh Banyak lemparan Bekas lemparan Dibersihin Sama Khadijah Setelah Khadijah Wafat Nanti yang menggantikannya Fatimah yang bersihin Bekas-bekas lemparan Orang Ada yang lemparin kotoran Ada yang lemparin Barang Benda-benda keras Sehingga melukai Nabi Dibersihin sama Khadijah Udah capek Nabi tertidur Udah beres Urusan dihibur oleh Khadijah Begitu Sampai waktu yang Hening Khadijah Udah tertidur Penduduk seluruh Bumi Udah tertidur Allah memanggil Kekasihnya Ya Ayuhal Muzamil Wahai orang yang Berselimut Itu panggilannya Lembut Jadi kita Kalau baca surah Al-Muzamil Jangan Ya Nggak gitu Allah manggilnya Nggak gitu Kaget Atau orang lagi tidur Ayatnya aja Lagi berselimut Manggilnya teriak Teriak Jangan Itu namanya Prank Itu bukan Bukan Tilawah itu Ngeprank Makanya jangan Tilawah sambil Ngeprank Ya Ayuhal Muzamil Wahai orang yang Berselimut Kumil layla Illa Kholila Disitu kelihatan Allah itu pengertian banget Kumil layla Illa Kholila Bentar aja Nggak usah lama-lama Kenapa? Karena begitu Nabi berdiri Sholat Disitulah Allah Akan menghibur Hati Nabi Kalau kita Belum bisa terhibur Dengan sholat Tahajud Atau minimal Dengan sholat Lima waktu Berarti hati kita Berpenyakit Fi Kulu Bih Marot Dan itu harus kita Obatin Obatnya apa? Obatnya istighfar Kalau orang banyak dosa Belum bertaubat Belum beristighfar Kepada Allah Dia susah Minta dihibur oleh Allah Dan terus Nanti dia kayak Menuduh Allah Nggak menghibur dia Padahal Allah udah sering Nihibur dia Cuma nggak berasa Di hatinya Karena hiburan Allah itu Hanya bisa dirasakan Oleh orang-orang yang Hatinya bersih Dan cara membersihkan hati Dan cara membersihkan hati itu Tazkiyatul Nufus Atau Tazkiyatul Kulub Tathirul Kulub Adalah dengan Salah satunya Istighfar Perbanyak istighfar Supaya begitu Nanti kita ada masalah Kalau kita nanti Lagi disakitin Kalau kita lagi Kecewa dan sedih Kita bilang Wajiburnia Jabar Wajiburnia Jabar Allah hibur Kita lagi dihibur oleh Allah Kan enak ya Kalau Apa yang Allah perlakukan Kepada kita itu Kita kayak ngerasa Itu enak tuh Daripada Allah udah habis-habisan Nihibur kita Kita nggak ngerasa Ibarat Allah udah ngirim kita Jabarian Nggak dibaca-baca sama kita Terus nanti kita tuduh Lo kok nggak Empati banget sih sama gue Gue lagi sedih-sedihnya Gue curhat Nggak dibalas-balas Udah-udah dibalas Nggak ada Lo aja nggak baca Oh ya ada banyak ternyata Artinya nggak dibuka sama kita kan Kenapa nggak dibuka Mungkin pulsa kita habis Mungkin handphone Handphone kita error Mungkin apa Dan segala macam kemungkinan Nah gitu juga dana Allah Wa iza sa'alaka ibadi Anni fa'inni korib 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 itu Kalau lebih dekatnya namanya Akrab Akrab Korib Karib Sahabat Sohabah Korib Sahabat Karib Itu bahasa Arab Kan saya sering nge-mention Bahwa ini dari bahasa Arab Ini bahasa Arab Bahwa biar kita tahu Identitas bahasa kita itu Sebetulnya sebagian besar Diambil serapan dari bahasa Arab Terus siapa yang merangkai Bahasa Indonesia dari bahasa Arab Kalau bukan ulama Jadi nggak bisa dilepaskan Antara ulama dengan Indonesia Antara ulama dengan kebangsaan Antara ulama dengan nasionalisme Toh bahasa nasional kita Dibentuk oleh ulama Buktinya serapannya 90% itu bahasa Arab Sebagiannya benar Terjemahannya Sebagiannya keliru Tapi tetap aja bahasa Arab Makanya kenapa saya seling Mention itu Bukan mau Mau apa Di Arab-Arabin Biar gaya Biar kelihatan ustad Gitu Nggak Kalau mau kelihatan Arab Banget Saya banyakin Ini 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 nggak lagi kayak gitu Lagi pengen Menarik benang sejarah Kalau bahasa kita itu Emang sebetulnya Bahasa Arab Yang diserap Jadi kalau ada yang agak alergi Tentang Arab Saya pikir ini berlebihan Kita nggak alergi terhadap Ras Mau Arab kek Mau Eropa kek Mau Afrika Mau apa Ya Kan itu semuanya Takdir Allah kan Emang kita bisa minta Diciptain sebagai orang apa Nggak bisa kan Ya Allah saya pengen Diciptain sebagai orang Apa ya Enaknya Ini deh Orang Rusia Tinggi putih Rambutnya pirang Ya Allah Saya pengen Diciptain sebagai orang Afrika Kenapa Biar tawadu Nggak gitu juga sih Jadi kita nggak bisa Nggak bisa dikuas Gitu kan ya Dan orang Afrika pun Sebetulnya Sekarang kan jadi keren ya Orang kulit hitam Keren nggak sih Berasa Sekufu Segolongan Kalau orang kulit hitam Didiskriminasikan Nggak keren Kasian lah tuh Kan kulit hitam juga Sekarang jadi favorit Bahkan banyak orang yang pengen Menghitamkan kulitnya Ini artinya Ya nggak bisa dikuas Mau jadi orang apa Sehingga kita nggak boleh benci Golongan Ataupun ras Karena dia diciptakan Kayak gitu tuh Bukan pengennya dia Itu namanya Sunnatullah Dan takdir Itulah ketentuan Allah Kalau kita cela Rasnya Berarti kita mencela Pencipta ras itu Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini termasuk Larangan dalam hadis Mencela nasab Mencela nasab itu Termasuk salah satu Dosa Dosa besar Balik lagi ke yang tadi Intinya Bahasa kita emang diserap Dari bahasa Arab Nah Kita minta sama Allah Kata Allah Ini korib Aku deket sama kamu Ujibu Da'watadda'i Iza da'ani Ujib Nanti kata jawab Jawab Bahasa Indonesia juga Jawab Jawabun Jawaban Jawabin Itu grammar Terus salah satu Yang diambil Di antara tiga Bentuk grammar Arab Itu kita ambil Jawaban Menunggu Jawaban Ada orang yang Mengatakan Saya lagi menunggu Jawabun Gak ada kan ya Ini agak-agak aneh Jawabin Ada tuh jawabin Berarti yang udah ada Jawaban Jawabin Jawabin Belum ada Jawabin Yang tadi Berarti itu bahasa Arab Jawab Bambin Sama aja Ujibu Berarti bahasa Al-Quran sendiri itu Sebetulnya tanpa baca terjemah Kalau kita tahu akar katanya Eh itu emang bahasa kita Bahasa Arab Bahasa Indonesia Ujibu Da'watadda'i Dada'an Aku Mengijabah Menjawab Da'wah Da'wah itu panggilan Ujibu Da'watadda'i Dada'an Aku Menjawab Panggilan Dada'i Orang yang memanggil Kalau dia mendakwah Atau memanggil aku Jadi kalau kita bilang Ya jabat Allah langsung Turun ke langit dunia Nyamperin kita Terus mengatakan Ayabdi 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 itu artinya Ada apa Hambaku Halakah Kamu punya masalah Hambaku Itu namanya Ujibu Cuman kita gak dengar Sama kayak kita baca Al-Fatihah Bukankah Allah Mengrespon bacaan kita Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Kata Allah Hamadani Abdi Hambaku Memuji aku Gitu kan Sampai selesai Al-Fatihah Satu ayat Demi satu ayat Allah tuh ngerespon Jadi kita kayak lagi Chat sama Allah Sebetulnya Sholat itu kan Chat sama Allah Makanya bahasa hadisnya Ihsan Kalau pengen Sholat kita yang ada Kesan chat Berarti sholat kita tuh Harus sampai ke level Ihsan Ketika kamu bisa Menghadap Allah Beribadah kepada Allah Seolah-olah kamu tuh Ketemuan langsung Sama Allah Kan berarti kita lagi Chat sama Allah Ketemuan langsung Kalau gak ketemuan langsung Kamu gak ngeliat dia Maka yakinlah dia ngeliat kamu Berarti kayak orang Telepon Atau kayak orang Feed call Cuman kamera depan kita rusak Eh kamera depan dia Kita gak bisa ngeliat dia Eh kamera depan dia Ya gitu deh pokoknya Yang jelas adalah Kita lagi chat sama Allah Sehingga Allah tuh Kalau kita berdoa Jangan berpikir Bahwa kita tuh Ngomong sendiri Terus gak ada yang dengerin Ya gak ada yang denger Seolah-olah Enggak Kalau kita salat berjamah Ustaz gimana pelan-pelan Imamnya gak se Gak se Apa Kita mungkin slow motion Kalau dia kan Dicepetin tuh kan Ya jadi Ya apa istilahnya tuh Cut to cut gitu kan Gimana tuh caranya Ustaz Sedapatnya Jangan dipercepat Tapi tetap Dapatkan Belum beres Allahu Akbar Gak apa Tapi kita udah Udah kayak tenang Makanya Kalau gak puas Tambahin dengan soal sunnah Begitu tahiyat Apa Tahiyat awal Duduk tahiyat Antara dua sujud Rabi Fili Warhamni Wajiburni Lama Wajiburni 10 menit Kenapa itu orang Curhat sama Allah Boleh gak kayak gitu Boleh gak kita duduk Diantara dua sujud Setengah jam Boleh Apalagi soal sunnah Kecuali kita jadi imam Soal berjamah Jangan Kasian Anak udah nangis-nangis Terus suami udah nunggu Di depan Ngekelakson-kelakson Terus sales udah habis Promonya Kan gak konsen Soalatnya Makanya kalau jadi imam Yang bijak Ambil pertengahan Makanya bacaannya juga Jangan terlalu panjang Kalau soalatnya Soalat lima waktu Tapi terutama Kecuali subuh Yang paling panjang Kalau soalatnya Soalat tarawih Namanya juga tarawih Dari kata rohah Rohah bahasa Indonesia Rehat Jadi tarawih itu artinya Berehat-rehat Kalau soalat tarawihnya Sampai keringetan Namanya bukan berehat-rehat Itu mah lagi Nge-gym Tarawih keringetan Harusnya kan tarawih itu kan Tadi keringetan Terus ada-ada tarawih Jadi gak keringetan ya Itu kayak apa Kayak Bukan pemanasan Pendinginan Pendinginan Ya gitu deh pokoknya Jadi tarawih itu Allahu Akbar Wah Mulai istirahat nih Kalau ada yang ngomong Eh pengen istirahat Kenapa habis tarawih Ini aneh Tarawih itu kan istirahat Kenapa kita istirahat Habis istirahat Ada dua kemungkinan Satu Kita tarawihnya gak benar Kedua Imamnya yang mungkin Terlalu Buru-buru Tapi di Indonesia Kalau imamnya Gak buru-buru Gak jadi nge-hit Biar imamnya Paling nge-hit Trend apa Ratingnya tinggi Harus yang cepat Makanya saya pernah Kayak balapan gitu Tarawih Saya di masjid satu Yang setelah Masjid sebelah Takbir bareng Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Oke Kita start bareng nih Begitu saya Walau tolin Disana Assalamualaikum Saya pakai 150 cc Dia pakai 1200 cc Ya iyalah Gak akan kekejar Tapi yang sana Lebih banyak Jamaahnya Disini dikit Kenapa Disini karena Yang mungkin itu Pengen istirahat Dengan sholat Kalau disana Pengen cepetan Istirahat dari sholat Beda kan ya Nah Balik lagi Kita bacanya Tenang Boleh Wajiburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Wa'afini Wa'afu'anni Allahu Akbar Sujud lebih lama lagi Karena sujud itu Lebih Freestyle Freestyle doanya Bukan freestyle Untuknya Masa sujud mau gini Terus Doa'i Tapi doa yang diajarkan Rasul pun Itu yang terbaik Pastinya Cuman yang gak Diajarkan Rasul Boleh Boleh Ada kasus yang Di zaman Rasul Gak ada Tapi di zaman kita Ada Salah satunya Yang sering saya ulang-ulang Apa Mendoakan Anak yang lagi Ujian nasional Ada gak doa Dari Rasul Anak ujian nasional Dan di zaman Nabi Anak-anak Nabi Gak ada ujian nasional Ya Allah Fatimah lagi Ujian nasional Gak ada kan ya Sehingga kita gak bisa Niru Terus boleh gak Kita ngedoain anak kita Lagi ujian nasional Sementara Nabi Gak ada contohnya Boleh Itu gak disebut bid'ah Gak selalu yang gak Dilakukan Nabi itu Dianggap Makanya jangan nanya Apa dalunya doa itu Ya yang penting Gak melanggar Sunnah Nabi Nah sunnah Nabi Dalam doa itu adalah Menutup aurat Bacaannya yang benar Jangan maksa Jangan marah-marah Sama Allah Ya Allah pokoknya Ini yang terakhir kali Ini saya doa nih Ya gak bisa gitu Doanya yang baik Gitu kan Kalau mendoakan yang buruk Balik lagi kepada kita sendiri Nah ini namanya Doa Makanya pas sujud Kita bisa doanya Abu Bakar Bisa doanya Mu'az bin Jabal Allahumma A'inni Ala dhikrika Wasyukrika Wahusni ibadatik Bisa doanya Bilal Ya Bilal Allahumma Ini as'alu karir Loka wal jannah Wa'a'udhika Minsakhatika Warnar Itu doanya Bilal Tiga-tiganya ini Bukan doanya Nabi Yang satu Abu Bakar Yang Yang apa Yang membuatnya Yang kedua Siapa tadi Mu'az Yang ketiga adalah Bilal Dan tiga-tiganya Nabi tahu Dan Nabi membolehkan Gak langsung Nabi Kan gak ada saya suruh Kenapa kamu baca Yang gak pernah saya contohin Enggak Karena emang ibadah Doa itu ibadah mutlat Sehingga kita bisa doa Ya Allah Saya sih lupa Namanya Tapi Saya udah nge-follow dia Soalnya akunnya nama palsu Tapi saya tahu kok Nama dia yang Saya pernah hafal kok Nama dia yang asli Ya Allah Pengen Kalau bisa Saya pengen Jadikan dia Sebagai imam saya Kalau gak dia pun Yang mirip-mirip gitu Nah Di dalam sholat Gimana caranya Ya jangan di dalam sholat Si susah ngomongnya Karena bahasa Indonesia Kan gak boleh di dalam sholat kan Kalau di dalam sholat Tetap harus bahasa Arab Kalau bisa Jangan bahasa Arab Yang di karang-karang sendiri Malah salah Allahum mansur alayna Itu bahaya Allahum mansur Itu artinya apa Ya Allah Tolonglah Tapi kalimat berikutnya Ada Unsurna Wansur alayna Itu beda Unsurna Ya Allah tolong kami Unsur alayna Ya Allah tolong orang lain Untuk menghancurkan kami Cuman beda Allah doang Makanya kalau kita Allahum mansuril muslimin Ala a'da'ika Allahum mansuril muslimin Alal kafirin Allahum mansuril muslimin Alal alaz zolimin Tapi kalau Allahum mansuril zolimin Alal muslimin Wah Apalagi di aminkan Banyak orang Eh kenapa kita kok kalah terus ya Ya itu doanya salah Makanya kalau bahasa Arab mah Lebih baik Jangan di karang sendiri Mending kita hafal Cari di google Boleh Tapi harus jelas Websitenya Jangan-jangan Di google kan Semua orang bisa nulis kan ya Kadang-kadang Dari facebook Juga ada di google Kita klik ternyata itu Kayak dia lagi Kayak lagi curhat gitu Sosok pakai bahasa Arab Ternyata isinya mantra Kan bahasa Mantra juga kayak bahasa Arab kan Keriting-keriting gitu kan Nah intinya teman-teman Minta sama Allah Pas kita lagi Duduk di antara dua sujud Pas kita lagi sujud Poin satu Kalau lagi dikecewain Poin dua Kalau kita dikecewain Kecewa Sedih Kadang-kadang gak harus dikecewain orang Kecewa sendiri Gak jelas Tiba-tiba kecewa weh Tiba-tiba kayak sedih aja Pernah gak sih sedih Tapi gak ada sebab Wah serentak eh Itu Itu tuh gimana tuh Tiba-tiba kayak hari ini Kok saya gak Tau gak kenapa Hati kita itu Diusik sama siatan Siatan tuh emang Senang ngusik hati Dia tuh gak ngusik fisik kita Kecuali sesekali Kayak misalnya ada Guna-guna Itu kan fisik kan Tapi yang sering banget Daily-nya Dia tuh ngusik hati Yuwas wisu Fi sudurin nas Yuwas wis itu Continuous present tense Jadi continuous Terus-terusan Fi ulul mudari Kalau bahasa Arab Yuwas wisu Terus-menerus Fi sudurin nas Di dalam hati Atau dada manusia Manusia aja Jadi setiap hari itu Dia kayak ngusik kita Lu bete dong Sedia tuh Marah dong Apa gitu Dia kayak nyuruh Emosi kita Untuk kayak gitu-gitu Sehingga kita Ada hari gak Gak ada yang bikin masalah Tapi kita kayak sedih Nah dalam keadaan kayak gitu Ada trigger kecil aja Meladakan Nah gimana Ngobatinnya Tadi Satu doa Kedua Kalau kita lagi sedih Kayak gitu Coba Selain minta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Belajar Untuk Membiasakan Amal Favorit kita itu Hobi kita itu Hobi yang bentuknya Ibadah Saya gak nyalahin Hobi kita Kita punya hobi Olahraga Itu keren banget Dan bermanfaat Kan saya Paling gak suka Menjudge ya Makanya kalau ada orang Yang menjudge Dunia anak muda itu Seolah-olah Semua negatif Saya kayak ngerasa Sedih dan tersinggung Kenapa kesannya Everything comes with youth Is a sin Seolah-olah Gaul jadi dosa Apalagi Nongkrong Jadi sia-sia Apalagi Olahraga Olahraga Seni-seni Anak muda Semuanya kesannya negatif Seolah-olah gak ada Baiknya gitu Anak muda Kan gak gitu kan Nata Kan sahabat Nabi semuanya Sebagian besarnya Anak muda Dengan model Kulturnya mereka Jadi saya gak setuju Kalau semua tentang Anak muda itu Dianggap negatif Sehingga kita gak Mau menjudge Olahraga Bagus Dan gak ada istilah Olahraga sunnah Semua olahraga itu Selama tidak melanggar Syaratnya sunnah Karena olahraga itu Satu untuk kesehatan Dua untuk kebugaran Sehat Bugar Bugar artinya fisiknya bagus Tiga Untuk Silaturahim Olahraga Makanya ada Nabi main Dengan para sahabat itu Tujuannya bukan hanya Main-main Main-main tapi Bermanfaat Bermanfaatnya apa Jadi Mengikat Kadang-kadang kita Butuh ketawa Untuk ukhuah Bukan hanya butuh Tausia Sama-sama butuh Tapi yang balance Makanya Ali mengatakan Rawihul kulub Rawihul itu Dari kata rehat Rehatkan Istirahatkan hati kalian Karena hati itu Bisa bosan Sebagaimana fisik Juga bisa bosan Nuruddin Zingki Salah satu tokoh Favorit saya Di Aleppo Suriah Dia gurunya Solahuddin Alayyubi Kalau mau kita lihat Siapa Solahuddin Tidak Tidak afdol Kalau kita belum lihat Siapa di balik Solahuddin Yaitu Nur Den Zingki Keren banget Lebih daripada Solahuddin Ayyubi Beliau dalam satu Waktu Bikin lomba berkuda Di antara prajurit-prajuritnya Berkuda selama Tiga hari Berkuda Berkudanya itu lomba Seru-seruan Terus mereka kayak Freestyle gitu Kudanya Kalau kita kan Ada riding Ada freestyler kan Freestyler itu kan Mungkin kayak Anak mobil Mungkin kayak Ngedrift gitu kan Atau anak motor Mungkin kayak Ngejumping Dan segala macam Freestyle lah pokoknya Nggak riding Nggak touring Biasanya riding Touring Sekarang freestyle semua Main-main ketawa Ada yang jatuh diketawain Ketika Ada orang yang Ahli ibadah Bukan ahli dakwah Ini bedanya Ahli ibadah Sama ahli dakwah Ada orang ahli ibadah Mendengar berita ini Kalau Nuruddin Lagi bikin acara Freestyle Kuda Ahli ibadah ini Kemudian Mengirim surat Kepada Nur Den Zingki Isi suratnya apa Nuruddin Ittakullah Kan orang Kalau ngomong idealis Kesannya dia Paling benar Pakai ayat Pakai hadis Kesannya dia Benar dan kita Salah Jadi kita jadi Tiba-tiba Kok saya jadi Salah ya Gitu Ittakullah Langsung menjat Takutlah kamu kepada Allah Seolah-olah Nuruddin baru Bikin dosa Kalimat Ittakullah Itu kan Kalimat kepada Orang yang Baru bikin dosa Ittakullah Istagfirullah Tubal Tubalullah Jadi kayak Kamu tuh dosa banget Takut sama Allah Gitu kesannya Nuruddin Nuruddin Ittakullah Takutlah kamu kepada Allah Yang kamu lakukan ini Semuanya sia-sia Waktu kita itu Nanti akan dimintai Pertanggung jawaban Setiap detik yang panjang Keluarin ayat Keluarin hadis Semua ayat keluar Semua hadis keluar Kesannya Nuruddin itu Main-main dan sia-sia Sia-sia Ini bedanya Orang yang hanya tinggal Di dalam masjid Dengan orang yang Turun ke dalam Objek-objek Da'wah dan jihad Mereka akan Lihat realitas Yang berbeda banget Di dalam masjid Di dalam masjid Semua orang baik Soleh Gak diuji kita Di dalam masjid Sedikit kalaupun ada Tapi begitu di luar Akhirnya Nuruddin Jengki membalas Balasannya apa Akhifillah Saudaraku Karena Allah Sebetulnya Saya tidak ingin Menyampaikan ini Tapi karena Engkau sudah Menuduh saya Dengan tuduhan-tuduhan Yang tidak benar Saya perlu Tabayyun Kata Nuruddin Kami itu Sudah berjihad Berbulan-bulan Melintasi Gunung-gunung Apa Gunung-gunung yang tinggi Melintasi padang pasir Musim panas Musim dingin Menghadapi musuh-musuh Yang berkali-kali lipat Lebih banyak dari kami Kami dan kuda-kuda kami Sudah melihat Darah tuh Terus-terusan Setiap hari Melihat darah Setiap hari Melihat potongan tubuh manusia Lelah Tidak tidur Berhari-hari Kehausan Tidak minum Kecuali beberapa tetes Air saja dalam sehari Kami itu sudah berjihad Berbulan-bulan Kata Nuruddin Sehingga saya melihat Pasukan saya mulai Stres Kuda-kuda kami Mulai stres Kuda kalau stres Susah Dipakai Jadi gak akan sesuai Dengan instruksi dari Penunggangnya Kesatrianya Dia stres Melihat musuh dari kejauhan Kadang-kadang bukan Melihat musuh Melihat pohon aja Dikira musuh Wah banyak banget musuhnya Lari Kuda stres kan bahaya kan Dan bisa membahayakan Penunggangnya Gimana mau rapi Dalam soft jihad Kalau kudanya pada stres Kayak gak pernah diservis Ibarat motor Gak pernah diservis Dibawa tuh Sampai olinya Udah kayak lumpur Akhirnya Kami bawalah Kalau bahasa kita Diservis Diservis itu apa? Dengan cara Kalau diservis motor Kita bawa ke bengkel Servis nih Ganti oli Apa segala macam Dibersihin Kayak gitu-gitu kan Kalau servis kuda Dibawa main Karena kuda itu Servisnya dengan main Bukan makan Minum Dan segala macam Akhirnya kudanya Bisa ikut main Sama penunggangnya Lucu-lucuan Guling-guling Kudanya menjatuhkan Penunggangnya Terus diketawain dengan lain Dan prajuritnya juga Diservis dengan cara apa? Entertain Mereka butuh hiburan Jangan berpikir Ketika ada orang Berhibur sebentar Seolah-olah Sudah seluruh hidupnya Berhibur Sampai kita menuduhnya Bahwa hidupnya sia-sia Ini terlalu gampang Menjudge orang lain Bisa jadi Itu bagian dari Program Dakwah Itu jawaban Nuruddin Jadi saya ingin Supaya prajurit saya Segar lagi Ukwah mereka kuat lagi Lebih soft Barisan mereka Lebih bagus lagi Dan kuda-kuda mereka Lebih sehat Dan bugar lagi Dibalas Kepada Ahli ibadah Baru kemudian Ahli ibadah Ya tapi kan Gak harus gitu juga Oh panjang Akhirnya gak beres Yang namanya juga Orang kalau udah Denki Sama dengan Fudal bin Iyad Dengan Ibnu Mubarak Fudal bin Iyad Ahli ibadah Di dua masjid haram Masjid nabawi dia Ahli ibadah Dan mengajar Di masjid nabawi Masjid haram juga Dia ahli ibadah Dan mengajar Di masjid haram Tapi gak pernah keluar Dari masjid Sehingga yang dia tahu Realitas dunia ini Hanya realitas masjid Tentang sholat Harus rapi Tentang kalau sholat Kita sunnah sendiri Dia harus pakai sutro Itu kan realitas-realitas Dinamika masjid kan Tentang Waktu azan itu Jangan Apa diburu-buru Antara azan dan ikomah itu Dikasih jeda waktu Kemudian masalah Menutup aurat Dalam pakaian sholat Kemudian masalah Genslang Itulah realitas masjid Sangat Apa mungkin Belum Belum banyak Ketika keluar dari masjid Realitasnya itu Beragam Gak sesederhana Masjid Rumit Kalau di dalam masjid itu Sederhana realitasnya Sehingga gak butuh Pemikiran rumit Untuk menyelesaikannya Di luar masjid Itu rumit banget Baru aja di teras masjid Udah rumit Masalah sendal ketuker Kalau ketukernya Dengan yang lebih bagus sih Bukan masalah Gak akan ngomong Diam-diam aja Ini masalah ketukernya Dengan yang Ya gimana gitu Akhirnya Ini nih yang jadi realitas Apalagi keluar dari Pintu masjid Berlalu keluar pintu masjid Tangga masjid Keluar tangga masjid Parkiran masjid Di parkiran udah realitas Baru datang udah lihat mobil Atau motor udah kebaret Wah ini Tadi karena motornya Desak-desakan Spion kita lah Atau bodi motor kita Yang baru lah Udah kecoret-coret Atau mungkin Motor kita Posisinya kok Gak enak gitu Kena hujan Padahal tadi perasaan Parkirnya di atasnya Ada atas Sekarang kena hujan Jadi basah Padahal habis dicuci Segala macam Itu udah realitas Sehingga Ketika Ibnu Mubarak Melihat Fudal bin Iyad Asik aja Mengajar di dalam masjid Ibnu Mubarak Mengirim surat Kepada Fudal bin Iyad Yang kemudian Jadi Nasyid Jadi lagu Wahai Hamba Yang beribadah Di dua masjid haram Wahai Orang yang beribadah Di dua masjid haram Siang dan malam Tahajud Itikaf Tilawah Ngajar ilmu Kalau kamu melihat Apa yang kami lakukan Di luar sini Maka kamu akan Menganggap Ibadahmu itu Cuman main-main Padahal Udah di masjid haram Dan di masjid nabawi Tapi masih dianggap Main-main Kalau dibandingkan Dengan apa Dibandingkan dengan Da'wah dan jihad Karena da'wah itu Gak sederhana Ibadah Ibadah Kita semua yang datang Orang-orang udah pada soleh Yang pengen ibadah Gampang diatur Sof luruskan Lurus gak? Lurus Coba suruh luruskan Sof di belakang zebra cross Segampang meluruskan Sof di masjid Enggak Itulah realitas Itu perbandingannya Kalau kita belum bisa Menyuruh masyarakat Sosial behaviornya Lurus di belakang zebra cross Berarti kita belum menyelesaikan Berarti kita belum menyelesaikan masalah masyarakat Berarti belum berdakwah Baru beribadah di dalam masjid Itu bandingannya Segampang mana Mana lebih gampang Nyuruh orang lurus di belakang zebra cross Apa? Nyuruh orang untuk Ikut imam Ikut imam Jangan kalian mendahului atau menyamai gerakan imam Oke Allahu akbar Allahu akbar Pas bangkit dari sujud Allahu akbar Bacaan imam itu panjang Dan makmumnya Belum yang benar ya Belum bergerak dari sujud Masih nungguin Sampai bar Baru dia bar Beres Masa Jawa Jadi begitu imamnya Hu akbar Baru makmumnya Allahu akbar Gampang nyuruh makmum kayak gitu Coba Jangan menyamai lampu kuning Apalagi mendahului Susah kan Di traffic light Kuning merah hijau Jangan mendahului lampu kuning Kalau merah mungkin agak gampang Kuning aja Disana udah merah Kan ketahuan tuh ada Kayak pantulan cahaya kan ya Kalau disana merah kan disini Gak langsung hijau kan Disini mah ada jeda Beberapa detik lah Disana udah mulai kuning Jalan kan ya Dimana pelajaran soft Dan gerakan sholat Yang kita katakan Jangan menyamai Dan mendahului Imam Makanya realitas Di dalam masjid Dengan di luar tuh beda Sehingga kalau kita Gak pernah keluar dari masjid Kita terkesan idealis Tapi sebetulnya Gak tau masalah Begitu juga dunia anak muda Buat saya Saya selalu respect Sama anak muda Karena saya ngerasa bahwa Anak muda itu Aset luar biasa Dan di tangan Teman-teman nih Anak-anak muda Nasib Indonesia 10 tahun yang akan datang Jadi kalau anak muda ini Hanya dijadikan objek Terus menerus Sebagai bahasa judgment Terus gimana Nasib Indonesia Padahal anak muda itulah Yang mau kir banyak sejarah Jarang sejarah Diukir oleh orang tua kan Rata-rata sejarah itu Rasulullah Dari anak angkat Angkat Rasulullah Walaupun gak jadi anak angkatnya Itu Zaid bin Harisah Namanya Usama bin Zaid Itu komandan militer termuda Dalam sejarah Islam Usianya kalau gak salah 14 tahun Kelas berapa? Kelas 2 SMP Memimpin pasukan militer Bukan naik motor Yang mau dibahas Karena gak di endorse Jadi bukan naik motor Terus pake baju SMA Terus kayak gitu-gitu Bukan Saya gak mau rujuk kepada sesuatu ya Gitu lah pokoknya Ini memimpinnya naik Naik motor sama naik kuda Lebih susah mana? Kuda Kecuali buat orang-orang ya Kayak di Lombok Di daerah-daerah yang banyak kuda kan Itu keren banget sih Saya kayak local pride banget lah itu Jadi naik kuda Memimpin pasukan Dan itu bukan riding Walaupun riding juga keren Tapi ini menghadapi musuh Usia 14 tahun loh Kalau gak mateng mentalnya Gak mungkin Nabi memberikan kesempatan dia Jadi panglima militer Yang ngasih tuh Surat kuasanya tuh langsung dari Nabi Bahkan ketika Abu Bakar jadi khalifah Lalu Umar gak setuju Usama jadi panglima militer Abu Bakar marah kepada Umar Ya Umar Kamu ingin menyopek surat Rasulullah Kamu ingin mencoret kalimat-kalimat Rasulullah Ini langsung Rasulullah yang nunjuk Usama Pemimpin militer Bahkan kalau seandainya pasukan itu Kita harus ada di dalamnya Engkau wahai Umar Harus tunduk kepada Usama Nanti ada lagi Yang membebaskan satu negeri Yang selama beribu-ribu tahun Gak bisa dibebaskan Usia 21 tahun Muhammad Atau kita jeluki Al-Fatih Bukan sang penakluk Sang pembebas Karena terjemahan yang lebih tepatnya Bukan penak Penakluk Tapi pembebas Dia gak menaklukkan siapa-siapa Apalagi cewek Kalau kita di zaman sekarang Mungkin ada penakluk cewek gitu kan Ini gak membebaskan Cewek dibebaskan Dari apa? Dari perbudakan Dari penghinaan Muhammad Al-Fatih Jadi anak muda itu harus Diberikan apresiasi yang tinggi Dan memang kita harus bangga Indonesia ini harus bangga Punya anak muda Mayoritas sekarang Tahun depan malah 70% penduduk Indonesia Anak muda Berarti kita bangga banget Negara dengan penduduk Terbanyak anak muda di dunia Dan muslim Ngomong apa tadi teh? Baper eh Kalau udah ngomongin Masalah dakwah Masalah anak muda Saya tuh ngambil segmentasi dakwah Anak muda itu Bukan pengen seru-seruan loh Teman-teman tau Saya dulu pake jubah Pake sorban Gini nih Cuman dakwah itu Bagus Tapi segmentasinya Berbeda Ada banyak segmen Di luar sana Yang gak bisa diginiin Bisanya diginiin Bisanya diginiin Dengan santai Kita temenan Kita mah Main barang Dan itu bukan Karena saya pengen Kayaknya ustaz baru puber sekarang deh Bukan Ustaz kayaknya kurang nakal deh Waktu muda Jadi pengen nakal sekarang Ya enggak lah Dikit Bukan karena itu Saya mengambil segmentasi anak muda Karena saya yakin Teman-teman anak muda inilah Pemuda Indonesia inilah Yang akan jadi wajah Indonesia 10 tahun lagi 2029 2024 2029 Inilah wajah Indonesia Sehingga kalau kita pengen merubah Indonesia Kita harus mulai dari anak muda Dan anak muda yang terbanyak itu Bukan di dalam masjid Kenyataannya Kecuali sekarang mungkin Sebelum kita bikin trend hijrah Anak muda yang terbanyak itu Bukan di dalam masjid Di luar masjid Gimana cara bawa mereka ke dalam masjid Kalau hanya kita berkuar-kuar Di atas mimbar Saya tuh kalau khutbah Jumat dulu tuh Demi Allah Gitu Tapi anak muda tetap aja sepi Malah yang bikin kaget Yang kakek-kakek kan kasihan Kaget Apa sih kakek-kakek Kalau anak muda digituin kan Kayak seru adrenalin gitu kan Ini kakek-kakek digituin Kasian atunya Sesungguhnya kematian Ya ustaz ya Kematian liatnya ke kakek-kakek Nah ini Udah lah Masa-masa itu saya udah beres 8 tahun saya dakwah di Bandung Dengan cara itu Sekarang saya pengen segmentasinya jelas Anak muda Karena saya berharap lebih Ke anak muda Saya pengen Selalu saya share Mimpi kita bersama adalah Suatu saat Muazzin kita itu adalah Wakil Pejabat Mau wakil presiden Wakil gubernur Wakil wali kota Dan dia Udah belajar azan di masjid-masjid Ketika dia masih muda Azannya azan baper dari hati Kebayang aja Wakil presiden Manggil kita sholat di masjid istiqlal Live streaming Haiya alas salat Siapa itu? Pak wakil presiden Wah kan semangat ya Indonesia sholat berjamaah subuh ya Wah wakil presiden bilang Sholat lebih baik daripada Tidur Kan keren tuh Datang anak muda berbondong-bondong ke masjid Karena diazanin sama wakil presiden Wibawa banget tuh Izzah Begitu masuk Kamat nih Allahu akbar Allahu akbar Inshaidu an la ilaha illallah Wakil presiden Istau sufu fakum Siapa siapa? Presiden Wah keren ya Allahu akbar Presidennya Gagah Dia izah kepada musuh-musuh Allah Tapi ruhama Ubaynahum Jangan disini Dia bersikap keras Masa kepada sesama kaum muslimin Dia sifatnya asyidda Kembalik lah tuh ayatnya Bukankah ayatnya Asyidda wal kufar Ruhama Ubaynahum Ruhama Bahasa Ruhama itu apa? Komennya Ruhama Angger Komennya Ruhama Ngomongnya Ruhama Di grup broadcastnya Ruhama Kalau ketemu kaum muslimin itu Ruhama Kepada manusia Rahmatan lil'alamin Kepada kufar Siapa kufar? Orang yang memerangi mereka Musuh-musuh yang zolim Seperti orang misalnya Israel yang menjajah Palestina Atau orang-orang zolim Yang menyakiti Kaum muslimin di Suriah Di Yaman Di Irak Di Rohinya Itu asyidda Jadi gak ada salaman sama mereka Pelukan senyum-senyum Asyidda sama mereka Kalau ditarik Kita tarik balik Berarti kan dia Juara panco Presidennya Kan ada tuh Presiden narik-narik gitu kan Nah kalau kita gak kuat Narik kan Kayak kalah gitu kan Alhamdulillah ada Presiden kaum muslimin Di satu negeri Ditarik gak bisa Aduh berat Eh yaudah deh Gak jadi Gitu Ini artinya asyidda Dia tuh Shadid Izzah Tapi begitu sholat Di antara kaum muslimin Allahu Akbar Disitu gak perlu Nunjukin keras Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin Enak banget loh Sholat dipimpin Presiden Bacaannya khusyuk Hafalannya banyak Sehingga dia bisa Explore Al-Quran Kulhu Gak gitu sih Ayatnya panjang Alif Alhamdulillah Mim Ah gue mah rela Al-Baqarah satu surat Kalau Presiden Gitu kan ya Imamin Presiden yang imamin Al-Baqarah Sampai-sampai Dari subuh Sampai duha Ya gak gitu juga Kali ustad Kan Al-Baqarah Dua jam setengah tuh Sampai waktu duha Intinya itu mimpi Saya sih bermimpi Indonesia tuh Kayaknya bisa nih Kayak sekarang aja Bermunculan imam-imam muda Dengan Muzammil and the gangs Sejak kita Ramein hijrah ini Kan jadi banyak nih Muncul imam Dengan rambut gimbal Apalagi Muncul Imam anak muda Anak SMA Itu bisa banget Dan mereka nanti Pasti saya yakin Akan jadi pemimpin Pemimpin masa depan Kayak sekarang Saya dekat sama teman-teman Pemuda Pancasila Sampai pemuda Pancasila juga Kalau lagi dekat sama mereka Ngobrolnya apa Eh lo nyala gak tahun ini Ya insyaallah Lo kayaknya masih mau main dulu deh 5 tahun lagi gue nyalak Berarti kan anak-anak muda sekarang Lintas organisasi Mau dia PP Mau dia Karang Taruna Mau dia komunitas Sebetulnya kan Calon pemimpin masa depan kan Kalau mereka Dilahir dari Rahim Tarbiah Kebayang aja Pemimpin Indonesia 5 tahun lagi Atau 10 tahun lagi Lahirnya dari Rahim Tarbiah Gimana cara Men Tarbiah Indonesia Gak bisa bikin Satu pesan tren Dengan ukuran Sekian hektare Harus bikin pesan Underscore tren Dan tren inilah yang jadi konten Tarbiah Mentarbiah semua anak muda di Indonesia Supaya semuanya secara fikroh Lahirnya dari Rahim Tarbiah Secara Hamasa Lahirnya dari Masjid Secara Rahmah Lahirnya untuk kemanusia Kemanusiaan Itu harapan kita Itu tuh mimpi saya Kenapa saya mengambil segmentasi anak muda Itu bukan main-main Jadi kalau saya tulis Banyak-main-banyak Itu hasil renungan Dan emang tujuannya Main disini tuh Silaturahim Main disini tuh Turing Main disini tuh olahraga So Apa yang salah dengan itu Yuk kita sama-sama Kita ramein Dawah anak muda ini Kenapa Ini penting Untuk 5 tahun 10 tahun lagi Indonesia Kalau enggak Enggak kebayang Karena anak muda ini Efek perbaikan yang hebat Efek perusakannya juga Yang enggak kalah hebat Kalau orang tua ada di tengah-tengah Aman Aman Jadi Rusak ya gitu Baiknya juga ya Gitu Kalau anak muda Baiknya Keren banget Kalau dia jadi rusak Juga Innalillah banget Makanya Balik lagi kepada Tema tadi Kecewa Walaupun agak-agak enggak nyambung sih Enggak apa-apa lah ya Nanti di edit Baru masukin Youtube Kecewa Poin yang kedua itu adalah Cari satu hobi Tadi mau ngomongin itu sebetulnya Cari satu hobi yang bukan hanya Entertain Walaupun boleh Saya juga hobi Entertain ada Hobi kan harus Enggak harus satu kan Entertain ada hobinya Olahraga ada Hangout jalan Ada Tapi Selain ini Ini bagus semuanya Tapi tambahin satu lagi Hobi ibadah Ibadah itu harus jadi Hobi Biar apa Biar kita tuh bisa enjoy Ambil aja salah satu deh Gak usah banyak-banyak Saya gak minta teman-teman Tahajud 11 rakaat Satu juz Enggak Tilawah satu hari Satu juz Enggak Ambil yang paling ringan dulu deh Tapi jadiin hobi Misalnya sholat duha Atau sholat Sholat Mutlak Sholat mutlak kan lebih bebas lagi nih Kapan aja Jadi pokoknya agak-agak Nganggur dikit Ah sholat Allahu akbar Itu kalau sholat Tanpa ada jadwal Bukan karena waktunya sholat Kita tuh kadang-kadang Kesannya lebih Freeride loh Freeride nya apa Kayak gak ada beban Kan freeride tuh Gak terbeban dengan GoPro Gak terbeban dengan 360 Gak terbeban dengan Kamera Gak terbeban dengan Tele Kan gitu kan Karena dia kayak Gue mah pengen main aja Jadi gak pake Bawa-bawa tim pencitraan Dia mau ke Gunung Gak bawa tim kamera Dia di laut Gak bawa tim kamera Dia loncat dari tebing Gak muncul-muncul juga Gak ada yang ngamerain Biasa aja Namanya freeriders Bisa gak kita Ibadah tuh Selain emang udah ada waktunya Mukaiyyat Ada yang freeride Freeride tuh mutlak Bebas Sholat aja Gak ada yang nyuruh Gak ada yang maksa Sholat Itu kalau jadi hobi teman-teman Sebanyak mungkin Sholat sunnah mutlak Itu akan jadi obat Ketika kita kecewa Tapi itu gak bisa Pas kecewa baru dilakuin Harus dibiasain dulu Dari sekarang Begitu nanti kecewa Itu jadi akan Kayak kita kecewa Ngopi Sedih Nongkrong Sedih Nonton Sedih Ketemu temen Sedih Sedih main Sekarang sedih Sholat Baru nanti berlaku ayat Ya ayuhalladzina amanus ta'inu Bissobri wassalah Mintalah pertolongan Allah Dengan sholat Salah satunya Itu gak bisa Kalau gak dimulai dilatih Dijadikan habit dan hobi Siap Insyaallah Ya mudah-mudahan Anak muda Yang ada di masjid ini Yang ada di kota ini Ini kota inspirasi banget Di seluruh Indonesia Yang ada di negeri ini Ini negeri yang mudah-mudahan Kita berbaik sangka Negeri yang disebut oleh nabi Di akhir zaman Akan datang kemenangan islam Dari timur Dan timur yang paling timur itu adalah Kalau paling barat maghrib Kalau paling timur itu Maroko Yang paling timur itu Maroke Paling barat itu Maroko Bahasa Arabnya Maghrib Paling timur itu Maroke Bahasa Arabnya Masyrik Nanti kalau disana Maghribnya udah beres Dengan banyak cerita Yang belum giliran peradaban itu Cuman Masyrik Maroke Dan itu adanya di Indonesia Mudah-mudahan anak muda inilah Yang nanti akan menemani Imam Mahdi Membebaskan Palestina Saya punya azam secara pribadi Saya bisa aja datang ke Palestina sekarang Untuk bikin traveling Umroh atau apalah Atau datang sendiri juga Insya Allah bisa ke Palestina Saya kenapa gak mau Saya udah datang ke Masjid Haram berkali-kali Masjid Nabi pastinya Kenapa Pastinya gak Saya punya azam Saya kalau mau datang kesana itu Jangan melancong Walaupun boleh-boleh aja sih Yang mau jalan kesana gak masalah Tapi saya pribadi nih ya Saya pengen datang kesana itu Sebagai salah satu barisan pembebas Kalau udah meninggal Ustaz Maka cita-cita ini Saya wariskan kepada Anak-anak laki saya Kalau mereka gaknya Wariskan kepada Cucu-cucu laki saya Pastinya Harusnya ini adalah Cita-cita kita bersama Pengen datang ke Al-Aqsa Salat di pelataran Masjidnya Diimamin oleh Imam Mahdi Salat subuh Tiba-tiba dari langit Kelihatan cahaya Dua malaikat turun Bersama di tengah-tengahnya Nabi Isa Berpegangan kepada Sayap Malai Malaikat turun Salat subuh yang paling luar biasa Kolosal Lalu Imam Mahdi Sama Nabi Isa Dorong-dorongan Siapa yang jadi imam Nabi Isa aja Mahdi aja Nabi Isa aja Nabi Mahdi aja Nggak ada saya lagi disitu Serangan aja Nggak lah Siapa saya Gitu kan ya Nggak Udah tinggal dua orang imamnya Jadi nggak ada yang mulai capor-caporan Siapa yang dorong saya Nggak ada Nggak berlaku Cuma dua yang berlaku Antara Nabi Isa atau Imam Mahdi Kemudian salah satunya jadi imam Beres salat subuh Speech Kita akan kejar Dajjal Dimana dia Di daerah Lod City Bahasa hadisnya Bab Lod Sekarang udah ada Lod City Udah ada Lod City Cari aja di Google Lod City Itu salah satu Bandara internasionalnya Israel Dia ada beberapa bandara internasional Salah satunya di kota Lod City Itu bandara internasional Disana Akhirnya Semuanya serentak Itulah hari Pembebasan manusia Dari kezoliman Kezoliman Orang-orang yang zolim Itu bukan hanya Hari orang beriman Tapi itu adalah Hari kemenangan Bagi semua manusia Karena mereka menjadi Dihargai kemanusiaannya Dan saya punya cita-cita Kalau Allah kasih kesempatan Saya pengen jadi salah satu Tapi untuk bisa berada Di barisan itu kan Seleksinya ketat ya Kita pantaskan diri kita Dan cara ikhtiar saya Memantaskan diri Saya terlibat Dalam dakwah pemuda hijrah Saya bikin pemuda hijrah Saya mikir Gimana caranya Dakwah hijrah ini Benar-benar bisa Akses di seluruh Indonesia dan dunia Sehingga nanti Kalau Imam Mahdi muncul Saya dianggap Pantas Masuk lu Masuk lu Saya imam Ya Masuk lu Kenapa Udah pantas Karena punya karya kan Kita punya gak karya nih Cara kita biar punya karya Gimana Jangan bikin sendiri-sendiri Karena kapasitas kita Bukan sebagai Ustadz Support ustadznya Apa kapasitas teman-teman Anak mobil Disini ada teman-teman Anak mobil Anak modifikasi Kita mau bikin event bareng Anak apa lagi Anak seni Saya yakin semua potensi Anak muda itu adalah Anugerah Allah Saya gak mau menjudge Potensi teman-teman itu Ada yang positif negatif Semuanya positif Selama tidak melanggar Potensi itu Coba support saya Siapa diantara kalian Yang mau Men-support saya Di jalan Allah Itu kan akad dakwah Yuk kita bangun negeri ini Karena dakwah kita kan Dakwah damai kan Kita kan gak mau ribut-ribut Kalau terpaksa ribut Dan kontroversi di sosmed Ya bukan karena kita Pernah gak saya Sengaja rame-ramein di sosmed Biar heboh gitu Biar followers saya naik Ya enggak lah Kalau saya sekali ada Ya akadarullah naik followers Sengbo Karena kalau mau digitu-gitu Tinggal ambil yang Trending topik apa sekarang Masalah Misalnya Pernikahan Yaudah saya bikin Komen saya tentang bab itu Kan naik tuh follower saya kan ya Karena viewernya Naga gede Buat apa Saya gak Gak kayak gitu Tapi kalau terjadi kontroversi Sesekali ya Akadarullah Untuk menguji Kesabaran Menguji iman Intinya teman-teman Yuk Sama-sama kita jadikan Indonesia ini Benar-benar Qiblat Peradaban Kalau Qiblat Sholat gak boleh Qiblat sholat tetap mekah Qiblat Peradaban Yang dimulai Dari anak muda Dan itu mungkin banget Dari Bandung Kenapa Bandung punya Sejarah Tinggal kita mengulangi Sejarah itu Apa yang pernah terjadi Akan terjadi lagi Tidak ada yang baru Di bawah matahari Di bawah matahari Kata siapa Lupa Saya cari aja di google Mudah-mudahan bermanfaat Oke Mudah-mudahan Apa yang tadi kita dapatkan Bisa jadi tambahan iman Memperbaiki akhlak Membuat kita lebih semangat lagi Tongkrong dalam majlis ilmu Dan saya titip satu hal Anak muda ayo bangkit Bangkit bersama Bangkit dengan bersatu Jangan sampai urusan politik 2019 April Memecah belahkan Anak muda Tidak boleh Kita boleh beda pilihan Tapi kita tidak boleh Saling mencela Dan berpecah belah A'udhu billahi minal shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Terhadap dosa-dosa di masa lalu Agar hati itu dipenuhi dengan iman Kami serahkan hidup kami Agar engkau tuntun kepada takdir-takdir baik Yang engkau putuskan untuk kami Kami percaya ya Allah Engkau tidak pernah menginginkan keburukan untuk hambamu Engkau tidak pernah sengaja memberikan musibah kepada hambamu Engkau tidak pernah sengaja menyakiti hambamu Engkau tidak pernah sengaja membalas hambamu dengan kemurkaanmu Karena kami yakin Rahmatmu mendahului marahmu Kasih sayangmu mendahului amarahmu Sifat kasihanmu mendahului murkamu Engkau tidak mungkin marah kepada hambamu Sebelum engkau sayang kepada dia Engkau tidak mungkin murka kepada hambamu Sebelum engkau kasihan kepada dia Engkau tidak mungkin mengambil nikmat dari hambamu Sebelum engkau berlimpahi dia ya Allah Karena sesungguhnya rahmatmu Engkau lebih luas daripada kemurkaan Kami berserah kepadamu ya Allah Kami serahkan diri kami, hidup kami, jiwa kami hanya kepadamu ya Allah Tuntun kami ke arah yang engkau kehendaki Kami pasrah kami ikut ya Allah Karena kami yakin Engkau tidak mengarahkan dan menuntun hambamu kecuali kepada kebaikan Di dunia dan akhirat bagi kami Kami pasrah ya Allah Terhadap keputusan-keputusanmu Tentang sekolah kami Tentang kuliah kami Tentang pekerjaan kami Tentang usaha kami Tentang pertemanan kami Tentang perasaan cinta kami Tentang hubungan kami dengan seseorang yang istimewa bagi kami Tentang keluarga kami Tentang segala sesuatu Tentang kami Kami pasrah kepada mu Tentang kemanapun engkau kehendaki ya Allah Karena kami yakin semuanya baik Tidak ada yang datang darimu kecuali kebaikan ya Allah Inilah kami hamba-hambamu Datang belajar disini Untuk bisa benar-benar istislam dan tawakkal kepada mu Benar-benar menjadi hamba yang Benar-benar ingin belajar Benar-benar ingin belajar menjadi hamba yang Bimbing kami ya Allah Agar kami bisa menjadi seperti itu Jangan biarkan ada satu detik dalam hidup kami Yang berjalan tanpa ada namamu Jangan biarkan satu detik pun dalam hidup kami Dalam waktu kami kami habiskan Bukan karena mu Jangan biarkan sejengkal tanah kami berjalan Kecuali berjalan ke arahmu Jangan biarkan satu pun ide yang kami pikirkan Kecuali tentang kebesaran mu Jangan biarkan satu rasa kami rasakan di dalam dada Kecuali kagum kepada mu Tuntun kami ya Allah Ajarkan kami ya Allah Kami sudah pasrah Kami lelah dengan hidup pilihan kami sendiri selama ini ya Allah Selama ini kami memilih adegan hidup kami Arah hidup kami sendiri Kami tidak mau tahu tentang arahan darimu Kami tidak mau membaca ayatmu Kami tidak mau mendengar nasihat dari orang-orang yang berdakwah di jalanmu Kami tidak mau membaca hadis-hadis nabimu Kami tidak mau tahu tentangmu ya Allah Kami pilih hidup dengan pilihan kami sendiri Seolah-olah kami lebih tahu daripada engkau Seolah-olah kami lebih mengerti yang mana baik dan mana buruk untuk diri kami daripada engkau Seolah-olah kami tahu segalanya ya Allah Kami pilih pilihan hidup Kami tentukan sendiri segalanya Kami percaya tanpamu kami bisa Sehingga kami jarang bahkan hampir tidak pernah berdoa Tapi pada akhirnya Kami sadar Pilihan itu membawa kami kepada kecelakaan Pilihan itulah yang menuntun kami kepada dosa-dosa Yang dengan dosa-dosa itu tertutup hati kami Yang dengan dosa-dosa itu membuat kami jauh darimu Yang dengan dosa-dosa itu kami kehilangan nikmat ibadah Dan tidak pernah merasa bahagia Mungkin kami dapatkan harta Tapi kami tidak bahagia Mungkin kami punya pasangan Tapi kami tidak akur Mungkin kami punya keluarga Tapi semuanya sibuk sendiri-sendiri Dan kami tidak utuh Karena kami menentukan hidup kami sendiri Dan tidak meminta bimbinganmu ya Allah Kami lelah dengan itu Kami pasrah Kami ingin kembali kepada Pilihan-pilihan kami sudah kami tinggalkan Pilihan-pilihan kami sudah kami abaikan Kami tidak ingin lagi terjebak seperti dulu ya Allah Bertahun-tahun hidup kami sia-sia Kami ingin engkau yang memilihkan hidup untuk kami ya Allah Kami ingin engkau yang memilihkan Apa yang terbaik bagi kami ya Allah Kami ingin engkau yang memilihkan pasangan hidup kami ya Allah Karena yang terbaik adalah yang engkau pilihkan Kami ingin engkau yang memilihkan pekerjaan yang halal untuk kami ya Allah Kami ingin engkau yang memilihkan hijab yang menutup aurat untuk kami ya Allah Kami ingin engkau yang memilihkan teman yang bisa mengingatkan kami ketika kami lemah Karena engkau lah yang sebaik-baik pemilih teman bagi hambanya ya Allah Kami ingin engkau yang memilihkan hari-hari kami Esok, lusa, dan seterusnya Pilihkanlah untuk kami, kami ikut ya Allah Jika engkau panggil kami Lapangkan dadah kami untuk bisa menerima panggilan itu dengan lega Hayyala sholat Ya Allah jangan biarkan kami mendengar suara itu dengan marah Jangan biarkan kami mendengar suara itu dengan terbeban Kami ingin merasakan nikmatnya mendengar suara azan Kami ingin merasakan hati kami bergetar ketika mendengar namamu disebutkan Kami ingin merasakan panggilan itu adalah panggilan terindah Senandung terindah yang pernah kami dengar Jangan biarkan ada satu pun senandung Irama, lagu, apapun yang lebih indah bagi kami daripada suara azan Ya Allah Ya kami berhibur dengan lagu-lagu Kami berhibur dengan senandung-senandung manusia Tapi kami tidak mau senandung itu mengalahkan suara azan Celaka kami jika kami mengganti suara azan dengan hiburan-hiburan makhluk Ya Allah Itu hanyalah kesenangan sesat Tetapi Hiburlah kami dengan suara azan dan bacaan Al-Quran Hibur kami dengan ayat itu Ya Allah Ya Ayuhalladzina amanu Beri kami kemampuan untuk merasakan panggilan itu Ya Allah Seolah-olah engkau memanggil kami secara pribadi Jangan biarkan kami berpikir bahwa panggilan itu bukan untuk kami Lalu siapa kami juga bukan orang beriman Kenapa kami ketika dipanggil Ya Ayuhalladzina amanu Tidak merasa Ketika dipanggil Ya Ayuhal kafirun Kami tersinggung Apakah kami benar-benar gufur kepadamu Kenapa kami lebih terkesan dengan kalimat Ya Ayuhal kafirun Daripada Ya Ayuhal ladzina amanu Apakah selama ini kami gufur kepadamu Ya Allah Bimbing kami Ya Allah Kami berazam setiap pekan Untuk selalu hadir dalam majlis ilmu ini Ya Allah Dan kami berazam Perlahan-perlahan Kami ingin mendukung dakwah agamamu Ya Allah Kami ingin melihat negeri ini Dimana agamamu tegak di dalamnya Karena tegaknya agamamu adalah tegaknya kemanusiaan Menangnya agamamu adalah menangnya kemanusiaan Karena tidak ada kezoliman di dalam agama ini Ya Allah Kami ingin melihat suatu hari nanti Salah satu diantara kami yang ada disini Mengumandangkan azan untuk rakyatnya Salah satu diantara kami yang ada disini Mengimami sholat untuk rakyatnya Sebagai kepala negara Kepala daerah Atau pemerintah kota Atau pemimpin di dalam lingkungannya Duhai Allah Wujudkan harapan-harapan kami Karena engkau lah satu-satunya yang memwujudkan harapan Menangkan kami Atas orang-orang yang zolim Karena kemenangan orang yang beriman Adalah kemenangan rahmatan Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ilaha